Saur, Saur, Saur Hah? Wah, apakah aku di Terraria Kalamitimot? Pada video kali ini, kita akan bertahan hidup di Terraria Kalamitimot sambil berpuasa. Kalamitimot pada Terraria menambahkan biome, boss, monster, dan sebagainya yang disebut banyak orang the best mode of Terraria. Seperti yang kalian tahu, bagian dari berpuasa di bulan Ramadan juga adalah staying halal. Jadi kita juga gak boleh toksik, mencuri, dan berbuat jahat ke orang. Dan tujuan akhirku adalah untuk berhasil melalui Terraria Kalamitimot sambil berpuasa. Jadi kita memulai dengan membuat karakter kita. Dan jelas, karena kita mau stay halal, kita menggunakan gamis, coy. Masuk-masuk ke gamenya, aku juga disediakan banyak banget kado. Mungkin ini hasil dari amalan sole gua ya, guys, ya. Wih, wih, dapet squirrel kita. Aku namain kamu apa ya? Squirrel, Squire, Steph, Sis, Skrull, Sis, Squir... Wah, aku tahu. Namamu Siska aja ya. Aku simpen kamu dulu untuk sementara. Seperti biasa, kita lakuin hal-hal main krebs. Maksudku Terraria seperti biasanya. Memotong kayu. Dan melakukan amalan baik pertama kita. Yaitu membuat rumah untuk si Connor. Gajang akan menjadi temen kita selama seluruh perjalanan Terraria ini. Ya, selama nggak ada hal buruk yang terjadi ke dia, tapi nggak mungkin lah itu terjadi. Ya, tentunya satu kamar lagi aku akan sisihin untuk aku. Well, aku pun lanjut mining dan menemukan iron, opas, dan or merah aneh ini yang aku belum bisa main. Wah, gila. Itu or apaan? Gila. Merahnya bagus banget, guys. Aku, aku, aku perlu main ini nanti, oke? Anyways, sesi mining kita kali ini gokil banget, coy. Aku udah mendapatkan banyak banget ors. Dan ya, akhirnya aku pun balik ke desaku dan membuat armor set pertama kita. Tungsten Armor. Wah, wah, gila. Itu pohon keren apa itu? Ini kayaknya dari calamity-nya ya, guys ya. Ini aku main aja lah ya. Siapa tau kita bisa bawa pulang gitu. Dan, wah, gila. Ada banyak chest. Kita buka-bukain semua. Ketemu or merah itu lagi. Oh my God, aku, aku, aku sekarang punya bom. Aku, aku bakal melakukan. Astaga, guys. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiran aku tadi ya. Tapi kayaknya lebih baik kalau misalnya aku sedikit ambil udara segar gitu ya. Dan coba eksplor sesuatu yang di luar tanah. Dan aku pun ketemu bayam desert. Weh, ada ulur raksasa, guys, di desert, guys. Astaga, nyembur air lagi dia, guys. Aduh, ini orang mau bikin gue batal puasa ya. Coba, Siska, serang dia. It's your time to shine. Ternyata, Cenidrion ini bukanlah satu-satunya musuh yang ada di sini. Ada juga berbagai robot-robot aneh yang beredar di mana-mana. Lah lah, ngapain ada robot di pasir, coy? Menjadi masalah aja ini. Tapi untungnya, aku bunuh mereka dengan mudah dan mendapatkan beberapa bahan crafting menarik dari mereka. Salah satunya adalah Wolfroom Metal Scrap yang terlihat sangat sekali berguna. Weh, 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 ada Cenidrion lagi dia. Nyembur-nyembur air lagi nih. Aduh, ah, mati lu. Anyways, kayaknya sudah waktunya kita keluar dari desert. Heh, terlalu banyak godaan di bayam desert asli dah. Mana tenggorokan aku kering pula. Malam pun tiba dan sudah waktunya berbuka puasa. Akhirnya, guys, berbuka. Wah, seger banget, asli. Pas-pasan waktu buka di dunia asli juga, ya, guys, ya. Ah. Oh, iya, guys. Aku juga tadi udah mining cukup iron untuk bikin grappling hook, ya, guys. Weh, gila. Lumayan seru juga nih. Ya, aku tahu ini belum sekeren UFO yang kita punya pada episode terakhir. Tapi ini start yang cukup bagus, sih. Aku pun membuat Wolfroom Armor, sebuah radar pendeteksi musuh, scaffolding, dan dua bocil lucu ini. Weh, gila. Bocilnya lucu banget. Weh, namain kalian Udinad Idin, ya. Haa, sebuah hari baru. Waktunya kita coba scaffolding yang barusan kita craft. Oke, jadi ini aku taruh di situ. Terus kalau kita naik dikit. Hah? Aku bingung dah. Oh, gitu ternyata, guys. Lah. Yo, what? Gila, ini keren banget asli, guys. Aku bisa naik selama-lamanya, gila. Weh, kita naik sampai udara, ya. Eh, pulau apaan ini? Oh my God, guys. Ini asli tempatnya keren banget. Tempat ini terasa seperti sebuah laboratorium yang tertinggal. Wah, sampai ada jurnalnya segala, guys. Serius, semua barang-barang di sini tuh terlihat modern dan bagus banget. Oke, guys. Ini aku bakalan ambil lah semuanya lah. Tapi eh, eh. Astagfirullah. Ini kan bukan punya kita, ya. Ya, aku pun mengembalikan barang-barang tersebut agar tetap stay halal. Dan tak terasa, mataharinya pun sudah tenggelam. Jadi, kita akan berbuka dengan jus anggur ini. Ternyata, nggak jauh dari orbit ini, aku juga menemukan beberapa sarang lebah. Oh, chest-nya menarik juga nih isinya. Ada boots. Weh, deh. Dan pulau tertinggal yang ada pedangnya. Weh, gokil coy. Dapet pedang baru aku. Aku mengetes kemampuan pedang baruku, namun nggak lama kemudian, aku mati. Oke, Coki. Lu nuk. Enggak, lu nganuk. Enggak. Lu nuk. Awah. Yah, daripada stres, mending kita mengupgrade rumah saja, guys. Mari kita mulai renovisasi. Eh, ini aku doang yang lihat atau gedungnya terlihat seperti roh, ya? Hadeh, sepertinya efek kurang makan di bulan puasa, ya, guys, ya. Aku pun lanjut mining dan bertemu mushroom bayem. Di situ, aku menemukan banyak banget hal menarik. Oh, wah. Dapet apa ini? Weh, gokil yoyo, guys. Asli, keren banget. Waduh, pas SD aku tuh sering banget main yoyo, ya. Coba kalau misalnya kalian main yoyo juga dulu, komentar di bawah, coy. Dan darahku juga perlahan menambah karena aku menemukan beberapa life crystals. Anyways, aku berjalan-jalan dan bertemu musuh robot lagi. Namun di situ, saat aku membunuhnya, aku pun mendapatkan benda menarik ini. Wah, dapet apa ini, guys, aku, guys? Dapet cil biru-biru keren gini, guys. Wah, asli ini teknologi masa depan, ya. Hoki banget aku. Aku pun melanjutkan perjalananku, namun tiba-tiba... Bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku. Hah, apaan nih? Aku coba bunuh kali ya? Aku terbunuh. Aku juga. Aku tua... Terima kasih telah menonton Yes, dasar lu setan remah Berani-beraninya lu keluar-keluar lagi pas bulan puasa Dari situ aku mendapatkan beberapa hal satanis menarik Seperti dua detak jantung ini, gigi, darah, bola gigi, dan pedang besar ini Wah gokil banget, damage-nya 10 poin lebih besar dibanding short lama kita Malam pun tiba dan aku pun membuka puasa aku Habis perang kayak gini enaknya minum guys Alhamdulillah Gak lama kemudian karena aku gabut, aku kembali mengeksplorasi dunia bawah tanah Dan kali ini aku bertemu bayam baru Wah gila, ini tempatnya indah banget guys Gak pernah aku liat sesuatu kayak gini di bawah tanah Dan ini underwater gitu, oh my god Walaupun tempatnya indah, melawan musuh-musuhnya disini tuh susah Dan karena aku sekarat, aku pun pulang Dan kebetulan banget saat aku sampai rumah, udah waktunya ngabuburit guys Sedapnya meminum di malam hari guys Malam hari ke-10 terdengar sangat sunyi Namun bisikan-bisikan aneh itu dateng lagi Dan kali ini bisikannya lebih keras dari sebelumnya Aku, aku punya perasaan buruk tentang ini Kayaknya bentar lagi akan dateng Wah, wah bener kan Yes, let's go Gila, ternyata aku lebih kuat dari yang aku kira Udah merah ini juga ternyata tajam banget guys Eh, dapet bola mata guys Ini kayaknya bekas si Udin dari kampung Denpasar ya Lah lah lah, dia ngikutin gue terus lagi Astaga Aku pun terbawa kembali ke bayam Crimson Dimana aku menemukan sebuah organ atau crafting table ya Dan saat aku buka crafting table-nya Aku menemukan bahwa satu-satunya hal yang aku bisa buat adalah sebuah medalion desert Yang katanya dapet memanggil sebuah desert scourge Aku serius bingung gunanya apa Atau bahkan kenapa aku memutuskan untuk craft benda ini Tapi aku pun ke desert dan mencoba untuk menggunakannya di desert Alright guys, mari kita pake wolf nom aku Dan muncullah desert scourge Oh my god, gila desert scourge ini gila ngeri banget ya Dan hah? Lah? Ini aku gak tau aku punya senjata ini What? Gila ini senjatanya bagus banget Ini kayaknya bawaan dari wolf room armorku guys Boss fight ini ternyata gak terlalu susah Dan dari membunuh boss tersebut Aku mendapatkan berbagai benda-benda menarik Tapi aku paling tertarik dengan benda mengkilat ini guys Wow, prism shard Apa nih? Kayaknya bisa di craft menjadi sesuatu yang keren nih nantinya Setelah aku membunuh bossnya Gurun pasir ini pun tiba-tiba menjadi sangat-sangat berangin Hah? Gila guys, ini kok Aduh, jadi berangin banget Aduh Klik aku magic Klik aku magic Klik aku magic Klik aku magic Klik magic Klik magic Klik magic Klik magic Klik aku Klik aku Wuh, wuh Wuh, aku dimana Hah, map aku juga kosong Asli guys, ini aku dimana sih Oh my god, oh my god, oh my god Tolong aku, tolong aku Oh, aku tinggal buka mirror Oh oke Bisikan-bisikannya semakin menghantui aku Aku aja bahkan gak tau aku punya benda yang bisa teleportasiin aku ke situ Aku memulai memiliki virasat bahwa bisikan tersebut berasal dari salah satu benda yang aku miliki Anyways, rumah kita sudah mulai basi Eh, apa-apa jadi kehubungan sama makanan kan Sorry, sorry Rumah kita disini sudah mulai kepenuhan Jadinya, aku berpikir untuk bikin sebuah rumah baru yang lebih modern Maksudnya, ada banyak banget slime disini ya guys ya Aduh, kita harus bersihin ya Udin Eh, Udin Lo, lo Ngapain bunuh dia Aduh, udah tau lo bawa sial Astaga Jadi ada kingslime kan Males banget, harus bunuh nih orang Astaga Ah, akhirnya Aku pun menambahkan storage compartment disitu Anjay coy, storage compartment Ini dari mode magic storage ya guys ya Dan yah, ini adalah basis untuk town hall kita Akan kita lanjutkan seiring perjalanan kita ya guys ya Oke guys, berhubung ini bulan ramadhan juga Aku pengen melakukan salah satu tradisi kampung-kampung Yaitu tradisi pawai obor Kita biasanya melakukan tradisi ini untuk menyebut bulan ramadhan Ya sedikit telat sih, tapi gak apa-apa lah Romadon tiba, romadon tiba, romadon tiba Oke guys, rencananya kita bakal nge-play storage diseluruh cave ini ya Ini kayaknya bakal bisa jadi lebih meriah gitu cave-nya Nah, gini kan lebih enak, jadi nyaman gitu ngeliatnya Lah, weh, kok tiba-tiba jadi gelap Eh, 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 apa ini Aduh, 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 au, au, au Ini kapan selesainya sih Akhirnya habis juga kembang apinya Astaga guys, tadi malah jadi pawai obor beneran Ternyata tradisi yang aku alami tadi merupakan event Torch God Hal itu terjadi kalau kita menaruh 101 torch disitu Dan kalau kita bisa melewatinya Kita akan mendapatkan sebuah anugerah untuk bisa menyesuaikan torch kita menjadi variasi biome apapun yang kita kunjungi You know what, mending kita coba mengeksplorasi kembali ke bawah tanah sekarang Gak lama kemudian, aku pun kembali lagi ke biome Lost Sea Dan kali ini, aku sudah lebih siap dari sebelumnya Disitu, aku mining beberapa sea prisms Dan gak lama kemudian bertemu dengan seorang klem besar Tapi untungnya dia gak bisa ngapa-ngapain guys Hahaha, dasar kepiting biru lemah Eh, ada NPC ya Kamu ngapain disini, perlu duit ya Ini aku beliin salah satu barang kamu deh Biar kamu dapet duit Aku membeli hal random darinya Tapi ternyata yang aku dapetkan itu sangat lucu Oh my god, lucu banget pennya, ada dua lagi Aku namain kamu Terry dan Ikan ya Oh my god, makasih banyak ya Pak NPC, asli dah Aku mau ganti rugi, aku bakalan bikin rumah deh untuk kamu Jadi aku pun membuat rumah untuk dia, khusus di bawah air Nah, ini rumah khusus kamu nih Selesai itu, aku kembali ke atas Dan dari hasil barang-barang yang kudapetkan, aku mengupgrade X aku Dan selain itu, aku juga upgrade seluruh armorku Dan jujurly, penampilanku jadi keren banget guys Asli dah Dah kayak pro player abis coy Sekarang, aku pengen mencoba melawan boss Krabulon dengan armor baru ini Tapi iya tentunya guys, kita menunggu waktu berbuka dulu ya Sambil ngabuburit, aku membuat arena di Bashroom Bayem Oke, aku udah boleh minum sekarang Krabulon, siap-siap mati kamu Oh, easy banget guys Aduh, let's go Kita ternyata kuat banget guys Aku pun membunuhnya beberapa kali lagi dengan mudah Dan aku mendapatkan berbagai barang-barang baru guys Yo, gila, ini senjata keren banget ya Dan, wah, kita dapet pet baru nih Oh, kamu unik Aku namain Iwan aja deh ya Hah, kita memasuki hari baru Dan aku lagi mood banget untuk bereksplorasi Jadi itulah yang aku lakukan Aku awalnya memulai dengan mengeksplorasi Ice Bayem Uh, cave di tengah Ice Bayem Kita masukin ah Dan menemukan beberapa benda-benda unik Yo, kita ketemu abandoned house Oke, kita lihat isinya Oh, ice skating Anjay, keren banget ini Bukan hanya keren Sepatu ice skating ini akan sangat berguna nantinya saat kita mau membuat Terrace Park Boots Boots paling kuat di Terraria yang bahkan gak aku dapetkan pada episode 200 hari sebelumnya Tapi aku yakin pada episode ini kita bisa mendapetkannya Selesai dari Ice Bayem, aku pun lanjut mengeksplorasi Jungle Bayem Let's go, kita eksplorasi cave ini ya guys ya Dan disitu aku menemukan Secret Lab lagi Oh my god, ketemu lagi Oke, oke, kita harus masuk, kita harus masuk ya Let's go Gila, item-itemnya selalu menggoda banget ya disini Ambil, 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 ambil Tapi enggak, kita lagi stay halal Aku juga gak boleh mencuri-mencuri kan Kita balikin deh semuanya Aku lanjut berjalan menuju desert Dan disitu aku menemukan Underground Desert Bayem Lagi-lagi aku hoki banget disini Karena aku menemukan bahan utama lagi untuk Terrace Park Boots Yaitu Dune Rider Boots Kita mendapatkan boots ini guys Ini boots penting banget guys, asli guys Berkat anak soleh kali ya guys, aduh Haa, kita bawa barang-barang ini balik ke desa kita yuk Dan, aduh, udah malem ya Dan karena udah malem, kayaknya aku beristirahat dulu Hah, anjir, apa yang terjadi? Hah, kok aku disini sih? Tadi, mimpi apaan dah? Duh, astagfirullah, aku malah jadi toxic juga ya guys ya Aku mencoba move on aja Dan coba melupakan apapun yang terjadi Setelah sedikit berjalan, aku menemukan sebuah Living Tree Jadi, aku pun jelajahi Living Tree ini Wah, di bawah pohon ini ternyata ada sarang lebah guys Dan, kita coba masuk ya guys ya What? Gila, ini sarang lebah besar banget guys Astaga Ini gabungan dari beberapa sarang lebah kayaknya Atau mungkin bawaan dari Kalamiti aja Aku nggak tahu ya Wah, waduh, waduh, waduh Si Queen, si Queen B spawn guys Oh, kita harus lawan, kita harus lawan Oh, untungnya gampang ya Hada, ada-ada aja ya Bisa nggak sengaja kena sarang emaknya gitu guys Nggak bakal mungkin terjadi lagi lah ya Aku nggak tahu ya, udah waktunya buka atau belum Tapi, minimal kita sekarang bisa mandi madu guys Beuh, enak banget Bahkan manisnya kerasa di kulit aku Tapi, gila Ini tempat besar banget ya Eh, eh, Udin Ngapain lu nebak ke situ? Astaga Ah, Udin Kamu nakal banget sih Aduh Aduh Iya Kayaknya kita sebaiknya jauh-jauh dari sarang lebah ini ya Ya, selama bereksplorasi Aku juga sudah mengumpulkan berbagai bahan-bahan bangunan Jadi, misi selanjutnya adalah untuk mencoba mempercantik daerah desa kita Let's go! Kamu nakal Terima kasih telah menonton 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 Dan semuanya baik-baik saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan semuanya Untungnya pertarungan Old One's Army Terima kasih telah menonton Para Old One's Army Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Gila eh Saya akan menonton Di underground Anyways Terima kasih telah menonton 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 Dan dari situ, kita mendapatkan essence of allium, soul of cryogen yang terlihat seperti wings, intrepid cryostone, frost flare, icebreaker, dan berbagai barang-barang lainnya. Wah, siapa nih? Pak Permafrost? Kamu bilang apa? Tanpa tempat istirahat, studi saya tidak dapat dilanjutkan. Bisakah Anda memberikan saya tempat tinggal? Saya tidak lagi menyukainya membuat rumahku menggunakan sihir es. Saya lebih suka pernafasan ruangan di sini. Su, di sini memungkinkan saya untuk menghemat kekuatan sihir. Ha, tenang saja Pak Permafrost. Aku ada rumah bekas nih untuk kamu. Eh, ya, hanya sementara aja. Nanti aku bakal membagusin kok. Barangkali kamu bisa tempatin? Nah, gitu dong. Dari memuduh cryogen, aku ternyata mendapatkan sepasang pet baru juga, guys. Wah, ternyata aku dapat dua kembaran juga. Aku namain kalian Sinon dan Chanon ya. Lucu banget asli dua ini. Selama beberapa hari ke depan, aku cuma menggunakan waktuku untuk mining, membasmi, Yo, alat baru ini keren banget, guys. Dan mengeksplore. Aku sebutkan kegiatan ini 3M ya, guys, ya. Dan akhirnya setelah banyaknya mining, aku telah mendapatkan 65 Mithril Bar dan juga 69 Orikalum Bar. Beuh, kayak raya kita. Aku langsung menggunakan Orikalum Bars-nya untuk membuat Orikalum Drill. Dan ya, aku kembali 3M. Saat aku lagi melakukan pembasmian, para bajak laut tiba-tiba mendatangi dari timur. Lah, lah. Aduh, datang bajak laut lagi, guys. Aku sumpah nggak suka banget nih orang. Tapi aku tahu aku tuh bisa dapat barang-barang bagus dari mereka ya. Jadi yaudah lah, kita lawan aja demi menjaga Coki Dors juga, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untungnya, aku dapat melawannya dengan cukup mudah. Dan dari situ pun, aku mendapatkan berbagai furnitur emas. Tentunya, aku langsung sumbangin ke Town Hall kita dan juga ke Coki Dors. Nikmati nih kalian nih, ada furnitur emas sekarang. Anyways, malam pun tiba dan aku ingin melawan sebuah boss lagi. Melihat dari item-item yang kupunya, mechanical worm adalah hal yang aku bisa buat. Dan ini adalah item pemanggil The Destroyer. Jujur, aku sedikit takut di sini, karena pada episode terakhir, aku nggak bisa melawannya pada percobaan pertama. Tapi nggak apa-apa, aku pede dengan skill aku yang lebih jago, serta peralatanku yang lebih kuat. Jadi, aku pun membuat platformnya, menunggu hingga malam, membuka puasa, dan mencoba melawan The Destroyer. Terima kasih telah menonton! Hehehe, trofi baru kita untuk dipajang di Coki Dors, cuy. Pasti orang bakal lebih tertarik lagi untuk datang ke sini. Dan amalan kita tuh bakal, wuh, meroket, guys. Basmi, basmi is life, basmi, basmi is life, basmi, basmi is life. Heuh, capek gua, guys. Dan saat aku kembali mengecek status korupsi di dunia kita, angkanya sekarang di 10%. Ya, cukup oke lah ya. Sedikit demi sedikit, kita akan menyembuhkan seluruh dunia ini. Aku lanjut crafting or-orku menjadi inggot dan membuat titanium drill. Beuh, cuan banget kita, coy. Udah lah, kita bakal main di is life lagi kayak gini. Dari situ, aku main hingga memasuki hari baru. Dan sayangnya, aku hari ini lupa sahur lagi, guys. Hade, please layah. Mulut gue kering, guys. Lihat itu, guys. Ada banyak banget macem-macem minuman di chestku. Air putih, jus anggur, pop es, madu, es teh. Menggiur. Oke, daripada kita tergoda terus, mending kita silaturahmi aja, guys. Aku penasaran kabar si Bapak Permafrost tuh gimana. Jadinya, aku melakukan perjalananku ke Ice Biome. Halo, Pak. Apa kabar? Ada yang kamu jual di sini nggak ya? Wih, kamu jual pylon. Gokil banget. Pylon ini akan berguna sebagai alat teleportasi antar biome. Oke, Pak. Aku bakal beli ini dari kamu nih. Anggap sedekah juga ya. Anjas, punya pylon kita sekarang. Setelah itu, aku pun isang melihat buku bos-bos. Dan sangat bangga dengan banyaknya bos yang kita udah bunuh dalam 100 hari pertama. Wah, guys. Kita udah sejauh ini ya. Tapi gila, ternyata masih ada banyak bos lagi yang kita belum lawan juga. Anyways, mumpung aku di Ice Biome, aku pun kembali mengeksplorasi ke bawah tanah dan menemukan beberapa cryonic oars. Aku rasa ore ini cukup langka dan dapat digunakan untuk suatu hal yang berguna nantinya. Jadi, aku coba mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah sedikit riset, aku menemukan bahwa ada shield yang kita bisa buat dari cryonic bar ini. Wah, shieldnya cakep banget ini, Asli. Yo, gila. Keren banget ini setupnya. Anjas. Shield ini bisa membuat kita kebal ke berbagai efek-efek dingin. Aku juga membuat dark light great sword. Dan Asli, ini pedang gokil banget. Keren parah, coy. Cryonic bar ini ternyata benar-benar berguna, guys. Another day, another victory for the OGs. Anjay. Selamat pagi, teman-teman. Aku pengen upgrade armorku jadi sesuatu dari cryonic ore, guys, yang barusan kita kumpulin. Bam, lihat itu, guys. What the heck, man? Kalian tahu rutinnya, kan? Kalau aku ada armor baru. Kali ini, kita akan melawan Skeletron Prime. Dan sambil menunggu waktu berbuka, aku pun mereforge aksesoris-aksesoris aku. Oke, sekarang aku bakalan siapin jus stroberi, mangga, blimbing, alpukot, dan juga jus pisang. Sekarang udah masuk, jamnya berbuka. Mari kita minum. Dan melawan bosnya. Wah, sword ini mengeluarkan partikel yang mengejar Skeletron-nya. Gila. Sampai jumpa. Bam, gokil coy. Gila, sword ini OP ya. Oke, guys. Ini mungkin hal random banget, tapi kayaknya aku pengen waifu lagi. Aku akui, aku simp, dan ya, aku tahu ini bulan Ramadan. Tapi gue ada ini. Item spesial ini akan memanggil Brimstone Elemental. Sebuah bos yang waifu material banget. Dan kalau gue hoki aja, gue bisa dapatkan waifu ini sebagai pet gue. Oh my God. Jadi, ya. Coki di sini semangat banget untuk melawan waifu tersebut. Dan mari kita harap bahwa dia bahagia setelah ini ya. Hadeh. Tengah. selamat menikmati oh my god gila yes aku dapetin yes jadi waifu aku guys akhirnya wih dapet item item keren juga apa ini dan minion baru ya wah gokil banget aku pun kembali ke atas dan membawa waifu baru aku alhamdulillah guys banyak rejeki kita ya guys btw btw udah mau waktu buka nih kita minum apa ya untuk buka puasa hari ini aku tau aku tau jus anggur lagi aja ya alhamdulillah bisa minum sekarang wih wih eh kebalik lupa terus coy wih aku pun lanjut mengeksplorasi langit-langit dunia ini mumpung lagi ada efek jus anggur juga guys disitu aku gak ada menemukan island-island baru sih tapi aku menemukan sebuah hal unik tentang waifu ku wah waifu kamu jago banget jerang orang dah anyways terima kasih kepada serangan istri ku tercinta aku bisa dapet beberapa essence of sunlight dari monster-monster udara dan saat ku melihat resep crafting essence of sunlight ini bisa aku gunakan untuk membuat angel threads ternyata kalamiti ini memberikan kita satu level boots yang lebih OP dibanding teras park boots keren juga wih gila men aku sekarang jadi bisa lari kenceng banget selain itu dari dulu banget aku pengen bikin palutor di taria-aria tapi gak pernah ada coy namun terima kasih ke mod kalamiti ini aku jadi bisa membuatnya dan namanya adalah poundage hammer lalu dengan damage yang dua kali lipat lebih sakit dibanding sword sebelumnya seberapa gila itu guys yo akhirnya gila aku bisa dapet palutor let's go anjas keren banget asli tuh aku disini semakin semangat lagi dan pengen melawan boss yang selanjutnya yaitu kalamitas klon jadi ya aku bikin platformnya menyiapkan diri dan mari kita mulai bertarung alright kalamitas klon mati lu selamat menikmati let's go kita lawan lagi kita lawan lagi aku bakal menang terus kan dan ini membuktikan aku adalah orang terkuat disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku disini menyadari bahwa ini sudah mau hari ke seratus apa jadinya aku kalau hal yang kulakuin hanyalah mengejar waifu membunuh boss berkali-kali atau hanya sombong dengan peralatanku lebih baik aku turunkan egoku dan mari kita akhiri seratus hari ini dengan membangun sebuah masjid selamat menikmati 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 selamat menikmati